Pemirsa setelah diterjang tsunami pada pekan lalu, warga Pandeglang, Banten kini dilanda banjir dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Ya, banjir ini dipicu oleh meluapnya Sungai Cipunten. Nah, dengan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini dari Pandeglang, Banten, sudah ada rekan kami, Bunga, yang akan melaporkan kondisi terkini. Selamat pagi, Bunga. Apakah banjir, ketinggian banjir di sana masih cukup tinggi? Silahkan. Ya, Pram dan juga Ivo, tingkat untuk aktivitas gunung anak Rakato ini sudah memasuki level 2, yaitu level waspada. Dan inilah yang dikhawatirkan, adanya tremor yang terus-menerus mengeluarkan magma, ditakutnya longsornya tingkat gunung anak Rakato ini mengakibatkan tsunami kembali. Karena kan memang prediksi dari BMKG ini, adanya longsoran ini dapat menimbulkan gelombang dengan tingkat ketinggian, yaitu 0,75 meter hingga 2 meter. Maka dari itu, warga dihimbau untuk menghindari daerah sekitaran Bibir Banten dengan radius 500 meter hingga 2 kilometer. Dan saat ini pun saya berada di Jalan Raya Pandeglang. Detik ini lebih dari radius 2 kilometer. Dan saat ini pun Pram Ivo, kondisinya memang situasi saat ini, cuaca, hujan terus-menerus dengan intensitas sedang sejak malam hari. Dan untuk terupdate pun, memang saat ini sudah ada 343 korban warga meninggal dunia setelah proses evakuasi. Data ini memang mengalami penurunan dan penurunan dikarenakan adanya data yang dobel-dobel di posko-posko. Seperti yang ketahui, memang posko-posko di setiap daerah ini berbeda-beda. Dan untuk data, 1.495 orang ini mengalami luka-luka. 159 orang adalah hilang. Dan Pram Ivo kemarin memang sempat menelusuri daerah Labuan Pandeglang yang terkena Banten. Maksud saya yang terkena banjir. Memang akibatnya ini banjir yang diakibatkan pasang dari air laut dan juga hujan yang terus-menerus. Warga pun saat ini sudah mengungsi ke posko daerah terdekat. Namun warga tetap harap waspada dikarenakan takutnya adanya tsunami kembali. Pram Ivo. Terima kasih banyak Bunga Ayu melaporkan langsung dari Pandeglang, Banten. Selamat bertugas kembali.